Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat Nenden Panitenan Anugede karena kegiatan aparatur sipil negara atau ASN Nggoning yang hadapan pemilu 2018 samalah panalingaan bakal dilakonan tepika media sosial Pernahnen di Jalan Merdeka Kota Bandung Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakonan sosialisasi pengawasan partisipatif bikin aparatur sipil negara atau ASN Ketua Bawaslu Jabar Abdullah Dahlan Nemraken ngenteng kena prak-rakan Pesta Demokrasi di Jabar 2018 penyelimpangan anugede lakonan para abdi negara tepamohalan bisa kerendapan Dina Pemilu 2018 Abdullah Nendesken Panalingaan KASN Dina Selasai Ji Pesta Demokrasi mutlak dilaksanakan satu tas rena kasus penyelimpangan anugede sorangku ASN utamana ASN empatan posisi anu strategis turgede pengaruh na kanan luang sung na Pesta Demokrasi contohna Cik Abdullah Dina Pilgub Jabar 2018 ayah mang puluh-puluh kasus penyelimpangan anunga ugen ASN tim mimpi pejabat pemerintahan tepika aparatur desa satu unsur fairness dalam pemilu adalah tidak ada intervensi, tidak ada untuk kemudian upaya menggunakan instrumen negara atau pejabat negara, aparatur sipil negara pejabat tingkat kelurahan, bahkan di tingkat BUMN-BUMD untuk kemudian memberikan pemihakan atau dapat menguntungkan kepada salah satu peserta pemilu oleh karena itu penting kami bawaslu telah melakukan di tingkat kabupaten kota dan hari ini juga kita akan melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan hal-hal penting terkait pentingnya netralitas ASN di dalam bahwa selu jabar ngerong sosialisasi pengawasan partisipatif ke ASN kacida penting bahwa slogan ngagehing sangkan ASN ngajaga posisi dina pemilu 2018 Yohana Kurniawan, Bandung TV